Lu sadar nggak, tiap brand kayaknya punya video yang berbeda-beda di pikiran dan kelasnya deep? Sebagus-bagusnya Samsung, gue ngerasa Samsung harus ditaruh sedikit di bawah Apple. Karena Samsung nggak punya prestige yang bisa dikasih Apple bekas sedikit orang itu. Tapi di sisi lainnya, dengan smartphone lipat dan monitor kelas atas pake panel yang sama sekali nggak ada perbandingan di pasar, di waktu yang sama, gue nggak bisa sejejarin Samsung dengan Xiaomi yang kejar price to perform. Semua feeling yang kita rasain nggak setara itu, ya tergantung brand itu, bikin produk macam apa, dan dia brandingnya kayak gimana. Tapi ketika kita lihat brand AOC yang biasanya ngebom market dengan harga dan value itu performance, tiba-tiba keluarin 360Hz 12 jutaan. Sementara ROG-nya cuma 8,1 juta. Apa kita akan taruh agon di atas brand AOC? Kesesannya nggak deh. Mana ada sih bang, ROG lewat jutaan, gue cek di topek 15 juta. Mimpi lu bang, batuk doang. Ya, gue kan liatnya perang sebenarnya yang ada di China. Asus Indonesia aja kali yang mau join klub Badoo, yang mau untung 90%. Agon yang seharusnya posisinya aneh pas kita lihat di China pasang harga di atas ROG. Malah di Indonesia kebalik. Jadi sesuatu yang bisa diterima, apalagi AOC Indonesia pasang harga lebih murah dibanding China, ngejadian posisi agon kedua termurah di pasar. Kalau gue liat 360Hz nggak terlalu banyak refresh model baru, semuanya model 2-3 tahun kebelakang. Dan terlepas dari harganya yang rada-rada aneh posisinya di China, cukup jauh dari jat diri AOC yang value to performance, produknya sendiri sebenarnya solid-solid aja. Monitornya udah g-sync murni, ada g-sync module di dalam monitornya. Ini yang bikin mahal. G-sync ini lebih efektif dan konsisten, hilangin tiring di banyak rentang refresh rate dibanding freezing biasanya. Plus di monitornya udah ada reflex analyzer, bisa langsung cek total sistem latency dari PC kita. Kita klik mouse-nya, berapa lama muncul di monitornya. Ya entah kenapa, gue ngerasa ini wasting money banget ya. Karena setelah gue tau sistem latency, gue emang buat apa? Apakah gue akan ganti PC demi turunin millisecond gitu? Mungkin lebih guna kalau reflex analyzer kayak gini ada di Basecamp di Baseball. Untuk ngecek PC tiap telemnya, apakah sistem latency-nya cukup rendah atau enggak. Dan itu pun kayaknya mereka cukup punya satu monitor yang bisa ngecekin sistem latency doang. Kan ya tinggal tes aja satu per satu, pindahin aja monitornya ke setiap PC. Di sini entah kenapa makin harga itu makin... Ya nggak make sense gitu. Keren sih, tapi ya nggak sebanding dengan harga yang masih dibayar brand monitor. Dan kita nih sebagai... Freakinya asik kenceng banget... Baasnya juga masih kerasa. Gua nggak denger distort. walaupun nax volume sesuai sama harga ini. Seri respond time juga lumayan cepat di 5.6. Dipush lagi sebenarnya sama AOC di width bisa sampai 3. Tapi overshoot udah sentuh 40%. Setelahnya makin parah dan idealnya tetap di preset off. Posisi agon di tengah-tengah aja. Masih kalah dibanding Redmi ataupun Lenovo yang pegang posisi terbaik di 240Hz. Dan karena persen ini window-nya cuma 3%, di mana yang artinya respond time AOC ini masih lebih lambat dibanding fps yang nge-refresh tiap 2,7 mili second. Ngebuat kita masih bisa lihat bayangan UFO sisa di belakang real UFO-nya. Sayangnya gue belum tes 360Hz Lenovo, tapi dari gambar ini kita bisa lihat Lenovo lebih panjang trail di belakang UFO-nya dibanding agon yang ngindikasiin Lenovo lebih lambat dari agon. Untuk pastinya gue akan tes ke depannya. Di sisi lainnya walaupun 240Hz Lenovo dan Redmi lebih bersih di belakang UFO-nya dari bayangan sisa, tapi tetap 360Hz kasih bayangan tangan UFO yang lebih clear karena bantuan 120fps yang nge-refresh lebih banyak. Dan di 360Hz kita dapetin input lag yang lebih rendah, nge-gamenya akan lebih responsif. Kita coba push sampai 60fps, panel tetap stabil. Dan posisi agon nggak terlalu banyak berubah. Dari putih keluarnya cukup oke di Gamma, CCTV average aja, posisinya cukup tinggi, tapi belum sangat akurat kayak Philips. Dan nggak mungkin nggak bisa lebih dari 100% SHGB. Posisi warnanya cukup bagus dikalibrasi sama AOC, cuma rate-nya aja agak kurang sedikit. Segmen 360Hz masih mentok di 100% SHGB. AOC dan Lenovo di posisi sama, di mana segmen 240Hz udah mulai sentuh p3 yang tinggi kayak Xiaomi, Philips, dan Lenovo. Saturasi dan akwarisnya SHGB-nya udah sangat bagus, sangat akurat di lima. Sedikit kalah dibanding Lenovo, dan bersaing ketat bareng AOC 24G2Z yang memang fokus di SHGB. Gamut P3 yang rendah, udah pasti saturasi dan akurasi p3-nya nggak bisa diandelin di monitoring. Gue cek preset user-nya, punya akurasi yang mirip sama default-nya, jadi langsung gue pake buat kalibrasi manual, setting-annya kayak gini. Putih-nya jadi sangat akurat, dan saturasi-akurasinya jadi sangat akurat. Full kalibrasi bisa langsung maksimalin akurasinya, jadi super akurat di satu. Sisi profile kalian bisa download di deskripsi di bawah, dan jangan lupa pake optimal setting yang tadi gue kasih. Kontrasnya udah sesuai standar IPS, sedikit kalah dibanding Lenovo, tapi ini no issue. Max brightness juga udah terang banget, 419 nits. Posisi tepat di bawah Lenovo. Minimum brightness juga udah bagus, di bawah 50 nits. Kalian bisa pake di ruangan yang gelap. Kalau ngapannya ada adapter plus kabel power, display port, kabel USBB, ada remote juga, buat kalian ngantung-ngatur OSD, pake remote ya. Lo bisa langsung singkirin semuanya, nggak penting. Udah digabungin sama AOC, jadi kualitasnya sih solid-solid aja. Produk satu ini, respon time udah cepet, SHGB juga udah akurat. Cocok buat lo pada yang mau game kompetitif, kayak Valorance, speaker yang udah pasti puasin telinga lo, dan tempat headset juga udah ada. Overall sebenernya ini udah pake tingkat. Kembali masalah di harga aja sih, dan dari AOC China juga belum keliatan ngototannya yang masih jual di atas harga ROG. Ya di sisinya ROG sih, dia ngebanting harga kayak gitu, karena dia mau masukin 500-400 ke pasaran soal. Dan di sisi lain, gue rasa juga orang-orang yang beli 360 harus di 2023 ini, memang list market banget. Orang-orang yang butuh kompetitifnya super tinggi, yang sekalipun agon ini banting harga pun, yang beli juga tetap segitu-segitu lah. Tapi jumlahnya ini gak ada desakan buat AOC-nya. Bukan kayak segmen 240Hz, atau 165Hz ke atas, yang jadi barang main-main sekarang. Yang harganya setengah, atau sepertiga harga 360Hz. Marketnya disana soalnya udah besar banget. Dan habis ini pasti banyak yang komen. Gak penting lah bang 360Hz, orang sama 240Hz, bedanya tuh mimin banget. Bata manusia cuma bisa 200Hz, lebih dari itu gimmick doang. Ya ada bener sih, cocok netizen kayak gitu. Tapi ya kembali 120Hz, lebih banyak deh 240Hz, itu tetap informasi, yang dikasih 360Hz ke mata kita. Dan input lag yang lebih rendah, respon time juga lebih rendah, yang ngebuat segalanya lebih clear deh 240Hz, itu tetap fakta angka, yang gak bisa kita dinahir sama sekali. Walaupun kenaikan yang mini, mungkin itu yang ngebedain rank immortal, dan rank radia. Sayangnya gue gak punya waktu main tiap hari. Tapi setelah pake 360Hz ini, akhirnya, gue bisa ke diamond juga. Hal yang gue kurang suka sama agon ini, ada di bagian desainnya. Monitor premium kayak gini, memang makan tempat di meja banyak banget. Titik paling belakang, sampai panel depannya butuh space banyak. Bahkan di meja 80cm kayak gini. Gue sih lebih tungguin panel 360Hz ini, masuk ke lineup-nya AOC, buang gsing module, pake freezing aja cukup, dan semoga harganya di 6-7 juta, untuk fight ke bawah, lawan Lenovo yang udah jual di 6,9 juta. Gue ilmu terjual GTD, sampai jumpa nanti. Uuh!